Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, welcome back to our channel Di video kali ini kita akan belajar materi tentang Staring Capabilities Apa sih yang dimaksud dengan Staring Capabilities? Langsung saja mari kita simak penjelasan berikut ini Staring Capabilities merupakan pernyataan tentang Kemampuan atau kesanggupan seseorang dalam mengerjakan sesuatu Contohnya, I can cook, saya bisa memasak Atau contoh lain, I could buy a car, saya bisa membeli sebuah mobil Untuk menulis kalimat Staring Capabilities Kita membutuhkan modals atau kata kerja bantu seperti Can, could, and able to Yang artinya dapat atau bisa Nah, kapan kita menggunakan can, could, and able to? Berikut penjelasannya Yang pertama, can Can digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam bentuk present atau sekarang Pola kalimatnya yaitu Subject plus can plus verb one plus complement For example, Abdullah can climb a tree Abdullah dapat memanjat pohon Abdullah sebagai subject Can sebagai modal Climb merupakan verb one And a tree merupakan complement atau pelengkap He can run fast Dia dapat berlari cepat He sebagai subjectnya Can sebagai modal Run merupakan verb one Dan kata fast sebagai complement Nah, kedua kalimat tersebut merupakan contoh kalimat Staring Capabilities dalam bentuk positif Untuk bentuk negatifnya, polanya yaitu sebagai berikut Subject plus can plus not plus verb one plus complement Contoh kalimatnya Abdullah cannot climb a tree Abdullah tidak dapat memanjat pohon He cannot run fast Dia tidak dapat berlari cepat Sedangkan untuk kalimat Tanya atau introgatif, polanya yaitu Can plus subject plus verb one plus complement Contoh kalimatnya Can Abdullah climb a tree? Bisa ke Abdullah memanjat pohon? Can he run fast? Bisakah dia berlari cepat? Yang kedua, cult Cult merupakan bentuk pas dari can Yang digunakan untuk menerangkan kalimat dalam bentuk lampau Selain itu, penggunaan kata cult juga lebih sopan daripada penggunaan kata can Untuk pola kalimatnya yaitu Subject plus cult plus verb one plus complement Contoh kalimatnya Fatima could finish her task Fatima dapat menyelesaikan tugasnya They could study English every night Mereka dapat belajar bahasa Inggris setiap malam Untuk pola kalimat negatif dan introgatifnya Sama dengan penggunaan can Yaitu cukup tambahkan not untuk kalimat negatif Sehingga menjadi Subject plus cult plus not plus verb one plus complement Contoh kalimatnya Fatima could not finish her task Fatima tidak dapat menyelesaikan tugasnya They could not study English every night Mereka tidak dapat belajar bahasa Inggris setiap malam Dan untuk kalimat introgatif atau kalimat tanya Polanya yaitu cult plus subject plus verb one plus complement Contoh kalimatnya Cult Fatima finish her task Bisa gak Fatima menyelesaikan tugasnya? Cult they study English every night Bisakah mereka belajar bahasa Inggris setiap malam? Yang ketiga Able to Bentuk ini dapat digunakan dalam bentuk present maupun past Polanya yaitu subject plus be plus able to plus verb one plus complement Untuk penggunaan be disini Kita menggunakan to be am is are pada bentuk present Dan was atau where pada bentuk past Untuk materi lengkap tentang to be sudah kita bahas di video sebelumnya ya Boleh dicek kembali disini Contoh kalimat penggunaan able to yaitu Ahmad is able to clean that park himself Ahmad dapat membersihkan taman itu sendirian We are able to win the competition Kita dapat memenangkan kompetisi itu Selanjutnya, pola untuk bentuk kalimat negatifnya yaitu Subject plus be plus not plus able to plus verb one plus complement Contoh kalimatnya Ahmad is not able to clean that park himself Ahmad tidak dapat membersihkan taman itu sendirian We are not able to win the competition Kita tidak dapat memenangkan kompetisi itu Yang terakhir untuk bentuk kalimat tanya atau interogatif Pola kalimatnya yaitu Be plus subject plus able to plus verb one plus complement Contoh kalimatnya Is Ahmad able to clean that park himself? Bisakah Ahmad membersihkan taman itu sendirian? Are we able to win the competition? Bisakah kita memenangkan kompetisi itu? Well done, itulah tadi penjelasan tentang materi sharing capabilities I hope you guys understand this explanation Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, comment, and share this video ke teman-teman kalian Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini